Terima kasih 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 Fan, bokap sama nyokap gue Ngedidik gue, ngepakai buku kayak gini Jadi gue Jadi apa? Ancur Ngomong-ngomong lu kapan? Ngomong-ngomong lu kapan, Pan? Kawin sama Sarah Nah, gue sebenernya, gue sebenernya, gue sebenernya, gue sebenernya, gue sebenernya udah ngelamar si Windy, kamu harus nyari duit dulu, Jer Eh, kalau lu udah punya niat mukawit Berarti lu udah siap segala sesuatunya Maksudnya, Pak? Lu belum ngerti Maksud gue begini Kalau sampai anak gue si Dora lu telantarin Lu sia-siain Enggak lu kasih makan Awas Lu yang gue makan Emang menguat dimakan Kalau gue sih sama ceritanya Jadi gue gak perlu cerita ya Cerita dong, men Biar lengkap Main lamar aja lu Bisa ngasih makan anak gue gak? Rokok aja lu masih beli ketengan Iya, iya, iya Ceritanya semua sama Kesimpulannya juga sama Itu berarti kita harus latihan Dan segera rekaman Oke? Oke! Yes! Katanya Pak Haji Pak Luki yang mau nolongin saya Kok kita ke tempatnya Pak Haji Tomo? Tadinya emang Pak Luki yang mau nolongin lu Tapi Pak Haji Tomo yang waktu itu telat hadir di rapat protes Dia bilang dia yang lebih berhak nolongin lu katanya Mange Pak Luki ngalah Ya ampun pada berbutan nolongin saya Hebat kan lu Dua orang berbut nolongin lu Mesti bersyukur Iya Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Pak Tomo Nih, sesuai dengan janji saya Saya antar si Jul ke sini Insya Allah dia bisa kerja dengan baik Iya kan Jul? Iya, Insya Allah Pak Pak Jul Sesuai dengan kata-kata Pak Haji Saya akan memberikan pekerjaan yang ringan Yang tidak memerlukan tanggung jawab yang terlalu gerak Pak Jul bisa menyiram sayur-sayuran Iya, kalau cuma nyiram doang Insya Allah Pak Kalau begitu bisa dimulai Ambil ayamnya di sini Ada Alat buat nimbah Dan alat silam Ya Ya, kalau gitu saya permisi dulu deh Pak Tomo ya Terima kasih banyak Assalamualaikum Paji, sebentar Paji Sebentar Paji Sebentar Paji Ada apa lagi Pak Tomo? Begini Paji Saya belum yakin kalau Pak Jul itu sudah sembuh Si Jul sudah sembuh Saya jamin tuh Dia tahu seribu sampai seribu dua ribu Goceng sampai goceng cebang Nah Pak Haji Kalau dia nimba pakai ember Itu artinya dia sudah sembuh Tapi kalau dia nimba pakai keranjang Itu artinya dia belum sembuh Pak Tomo kagak percaya mas saya Dokternya bilang dia sudah sembuh Shhh 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 Buat apaan nih? Jol, Jol, Jol bukan itu Bukan itu, bukan itu, bukan yang itu Masih gila dia Shhh 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 Lihat, 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 Lihat Jangan, Jangan Gue yang waras Pak Haji tuh omong yang gila Masa keranjang dipakai buat Stop luah Ternyata dia masih gila Pak Haji Ya tapi dokter yang ngerawat dia bilang Itu udah sembuh Ya tapi dia nimba pakai keranjang Tapi dokter? Dokter itu harus belajar dari saya Bagaimana caranya mengetahui Kalau pasien itu sudah sembuh atau belum Pakai keranjang? Iya, Pakai keranjang Pakai keranjang Maaf Pak Tomo Saya gak langsung ambil air buat nyiramin sayuran Soalnya nyelamatin nyawa ayam dulu nih Bukan main Pak Tomo Hebat juga ya Kayak yang tau aja Bakalan ada ayam nyebur kesumur Langsung aja nyiapin keranjang Pak Haji Eh kalau gitu sekarang saya udah boleh pulang ya Pak Tomo ya Iya, iya Pak Haji Yuk, kita yang baik ya Iya Pak Haji Assalamualaikum Waalaikumsalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Kau kelihatannya Banyak amatnya makanan Gak kayak biasa Sarah mau ngajak Saprol dan Kipli makan Be Sarah mau ngomong baik-baik sama Kipli Supaya dia menerima bapaknya Keliatannya lu perhatian banget sama dia Kipli kan gak punya siapa-siapa lagi Be Cuman bapaknya yang dia gak sukai itu Biar dia belajar untuk menerima bapaknya Ya lu bujuk aja deh Iya Ini zuhur bapak yang mau kamu salah dulu Ya Oke Kita beri sholat dulu Oke Ntar abis itu aku mau ke tempat Sarah ya Lo mau ke rumah si Sarah? Yoi Emang lo boleh pacaran? Gue disuruh sama bokap gue Untuk undang Sarah sama bokapnya makan malam Men Gue ikut dong Eh Lo mau ikut ke rumah Sarah apa ikut makan malam? Dongo lo Dua-duanya Gue juga ikut ya Ya lupan gue ikut juga ya Gue juga ikut ya Oke Lepas 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 Kita makan di sini, ibu lo bisa nyimpen makannya buat ntar malam. Pli, lo juga mesti tahu, kalau ibu gue perlu masak banyak gara-gara lo tinggal di rumah gue. Tapi kan duitnya dari Pak Haji. Ya emang, tapi kan ibu gue jadi repot gara-gara lo, Pli. Jadi, lo gak ikhlas gue tinggal sama lo? Ya bukan begitu, kalau gue gak ikhlas gue gak dapet pahala nolongin lo. Ya kan ya Kak Sarah? Pli, kamu tahu gak sekarang bapak kamu ada gimana? Emang ibu beli pikirin. Bapak kamu lagi kerja di tempat Pak Haji Tomo, lagi cari duit buat kamu Pli. Sebentar lagi lo udah dapet duit, dia beli togel. Bukan. Taruhan nih bro, dia pasti beli togel. Yeah, Pli, lo ngajakin taruhan. Lo sama aja Pli, kayak bapak lo suka judi. Taruhan kan lain. Pli, kamu harus kasih kesempatan ke bapak kamu untuk nunjukin bahwa dia bapak yang baik. Udah, gak usah lebih kira orang kayak gitu tuh Kak. Filmnya mana? Itu. Sebenernya si Kipli kangen sama bapaknya. Cuman dia gengsi Kak. Apa maksud lo? Alah, tadi aja lah kan lo nyuruh gue mancing bapak lo keluar. Biar lo bisa ngeliat bapak lo kan, ya kan? Lo tahu gak? Setelah gue liat dia, gue makin kesel. Tapi kan lo juga tadi denger, kalau bapak lo janji gak bakal nabokin lo lagi, Pli. Gue kan juga udah bilang, kalau dia itu suka bohong. Ya udah, udah, udah. Sekarang makannya lanjutin ya. Tahu nih Kak, lo ngancang ngomong terus. Sabro, sabro. Minumnya mana? Depan mata lo. Nih, Kak Sarah bikinin makan siang buat bapak kamu, Pli. Siapa yang mau nganter? Lajup, Rul. Wah, dimana-mana tuh lo Pli. Kan lo anaknya. Kalo lo yang bawa, ntar kan lo dapet pahala. Gue lagi gak pengen dapet pahala. Yaudah, Kak Sarah yang ntar. Ayo. Udah, udah, udah. Sini, sini. Ini gue yang bawa deh. Bro, gue pulang. Ghibli! Pli, lo tau gak? Sekarang dosa lo ke bapak lo, lebih gede daripada dosa bapak lo ke lo. Tal bisa-bisa bapak lo masuk syurga, terus lo masuk neraka. Nau lo. Makanya ayo. Pak Jul! Kipli! Kipli! Anak bapak. Kipli! Kipli, Kipli! 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 Bapak lo kan, Bli! Kipli! Kipli! Assalamualaikum! Waalaikumsalam! Hai, Sarah! Hai! Hai! Tuh, kan? Sarah takut dilihat dulu semua. Makanya lu pada pulang aja deh! Kita-kita pada mau ketemu Pak Aji. Tuh. Ayo! Mbak Bih gak ada. Bukan, Pak Aji gak ada kan? Apa gue bilang? Kalau gue mah ketahuan ada keperluan sama Sarah. Yaudah, kita tunggu. Eh, di dalam aja. Tolong-olong. Gue mau bisa keluar. Bangkunya sempit banget. Bangkunya sempit. Lu yang over budget. Eh, Sarah kok di dalam nanti gak dibilang fitnah? Si Sarah tuh takut. Ngeliat tampang-tampang lo yang sangar. Makanya dia duduk di depan. Biar kalau ada apa-apa, gampang melarikan diri. Rampok kali. Iya. Saya panggil babi dulu ya. Muka lo sih kayak King Kong. Muka lo kayak King Kong. King Kong. Lih, lo gak makan? Lauknya enak loh. Andai pelakdella jagung. Andai sayur asem. Pokoknya enak deh. Kita kok udah makan, Nurbang Sarah. Ya, kali aja lo udah lapar lagi. Lo makan lagi ya. Ada apa nih, eh? Udah ngomong tuh. Gini, Pak Haji. Ternyata jadi orang beriman tuh berat. Saya serius, Pak Haji. Iya, iya, iya. Ada apa lo cerita, dong? Enggak. Kita-kita ini kan udah nyoba jadi orang beriman. Kita coba sholat, ngaji, dan ibadah yang lainnya. Tapi soal yang satu ini, Pak Haji. Pacaran kan gak boleh. Udah, lo langsung kawin aja. Nah, itu dia masalahnya, Pak Haji. Kita-kita udah kompak nih, ngelamar pacar kita masing-masing. Eh, calon mertua kita kompak juga, nyuruh kita cari duit dulu. Itu betul. Duit tuh perlu buat orang yang udah berumah tangga. Ini gak problem bagi kita yang udah semangat kawin tapi belum bisa nyari duit, Pak Haji. Yaudah, kalau begitu lo puasa aja, Pak Haji. Ya, sebab puasa bisa jadi kendali. Puasa, Pak Haji? Kenaku, denger kata puasa kok mukanya lo jadi kayak orang nangis. Ya, nanti kita juga sebagai muslim dikenain wajib berpuasa di bulan Ramadan. Nah, kembali ke soal kawin ini, Pak Haji. Kita-kita dengar Pak Haji sering menolong anak muda yang sedang dalam keusahan. Nah, gimana kalau Pak Haji menolong kita-kita? Insya Allah, kalau gue mampu. Tadi juga Pandi bilang, katanya dia punya jalan keluarnya. Jadi kita numpang kawin di kawinannya Pandi. Ya, bentar-bentara. Tidak, enak aja lo kalau ngomong. Gue gak pernah ngomong kayak begitu, bohong Pak Haji ini ngarang nih. Tadi kan bagus, Pak. Iya, bagus sih, bagus. Tapi kan gue gak pernah ngomong kayak begitu, men. Iya, daripada kita gak bisa menahan diri. Iya gak, Pak Haji? Iya, dari tadi kan gue udah bilang, kuasa. Ya, kuasa lagi. Lo dengar sendiri kan, Pak? Kita-kita disuruh kuasa. Emang berat jadi orang periman. Ya, tuh kan gue lupa deh. Gue kan tadi mesti nyampein undangan makan malam buat Pak Haji. Ah, lo sih gara-gara lo nih. Inan, belum balik dari kampung, Pak. Belum, Pak. Kok tumben, Papa pulangnya cepat? Oh, Papa sengaja pulang-pulang untuk melihat siapan Mama. Gak ada istimewa, Pak. Cuma makan malam biasa. Oh, enggak. Nanti kan acaranya makan sup. Papa mau lihat, apakah calon besan kita itu bisa makan sup menurut tata cara table manner ala barang. Atau ala John Robert Power yang kita pelajarin itu. Mama gak mau. Oh, Ma. Dengar dulu, Ma. Ma. Pa, Mama gak setuju kalau tujuan Papa itu cuma mempermalukan calon besan kita. Ya, cuma memberi pelajaran sedikit, Ma. Bagaimana kalau Pak Haji itu singgung? Terus acara perkawinan Fandi dan Sarah dibatalkan? Nah, Pak Haji itu gak bakal ngerti kalau kita kerjain. Maka itu kita ketawanya dalam hati aja. Mama mau telepon Fandi dulu. Acara makan malamnya mau dibatalkan. Ya, Pak. Ya, Pak. Pa, acara makan malamnya dibatalkan aja deh. Tadi Fandi lupa nyampain ke Pak Haji. Mau ngundang lewat telepon gak sopan. Eh, eh, sebentar, Pak. Maaf. Kalau ngundang makan malam lewat telepon, menurut Coba Berkawas sopan gak, Ma. Gak sopan. Gak sopan, Pak. Oke, Pak. Pak, taruh makan. Satu-satunya milik saya cuman si Kipli, Pak Haji. Tapi kenapa? Dia masih belum mau nerima saya, Pak Haji. Waktu yang lalu lo banyak nyanyain dia. Makanya sekarang lo mesti berjuang buat ngedapetinnya lagi. Caranya gimana, Pak Haji? Lo lebih tahu tentang anak lo dibanding gue. Assalamualaikum. Waalaikumsalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak tahu lo ada di situ? Bapak tahu. Lo kan pengen ketemu Bapak. Iya kan? Hari pagi, lo kan ngintip Bapak. Iya kan, Bro? Oh, iya kan. Oh, iya kan. Ini apaan sih? Ini mana sih ini? Ayo keluar, Pli. Bapak kangen deh sama lo, Pli. Kata si Kipli, Pak Haji suka bohong. Boong apaan, Prol? Boong. Kalau Pak Jul gak bakal nabok si Kipli lagi. Enggak, Prol. Bapak gak bakalan nabokin Kipli lagi. Boong. Bener, Pli. Boong. Bapak berani sumpah deh, Pli. Sumpahnya bohong. Sumpah beneran, Pli. Enggak percaya. Pli. Pli. Lo kan di situ ngerepotin Sapron sama Bu Endang, Pli. Mendingan pulang ikut Bapak, yuk. Oh, bagilah kalau ngerepot. Iya, Pak Jul. Si Kipli emang ngerepotin. Bukan, Pli. Yuk, Pli pulang, Pli. Pli gak mau. Pli mau nunggu ini, Ibu. Ibu lo gak bakalan pulang, Pli. Lo cuma punya Bapak. Boong. Bapak emang suka nabok, Pli. Tapi Bapak gak ninggalin lo. Boong. Soalnya Bapak sayang sama lo, Pli. Bapak udah cari nih, Ibu, pengganti. Tapi kabur juga. Karena Bapak jahat. Pli. Pli. Waktu Ibu lo pergi. Umur lo baru tiga tahun, Pli. Lo belum ngerti apa-apa. Ibu pergi karena Bapak suka nabok. Kalau Ibu lo, Ibu yang baik, Pli. Mestinya lo dibawa. Tapi buktinya kan lo tinggalin, Pli. Bapak emang suka nabok, Pli. Tapi Bapak gak ninggalin lo, kan? Soalnya Bapak sayang menurut lo, Pli. 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 Bapak juga pergi sekali-al. Biarin gimlelian lo sederitin un dia. Pli. Pli. Astabu no lah. I love you. I love you. I love you. B. Bentar lagi, Insya Allah, Sarah akan nikah dengan Bang Fandi. Babe harus mulai mikirkan diri sendiri. Babe harus cari pendamping. Nanti kan Sarah akan pergi. Pergi? Biasanya kan istri dibawa oleh suami. Hah? Iya, iya. Babe punya banyak kesibukan. Nanti siapa yang akan menyiapkan segala sesuatunya di rumah? Babe kan biasa ngurus sendiri. Babe makin tua. Babe kan udah nyariin Sarah jodoh. Mungkin sekarang giliran Sarah mencarikan calon jodoh buat Babe untuk menggantikan Ibu Sarah. Nggak, nggak usah. Nggak usah lo jadi repot. Lagian, lo kan nggak tahu perempuan yang kayak apa yang cocok sama Babe. Jadi, Babe udah punya calon pendamping untuk Babe ya? Nggak, nggak. Mudah deh. Sekarang ini yang penting kita ursin dulu masalah lo masih Fandi sampai beres. Ya. Bicara kuliah. Tuali. Bicara. Selama Papa ngerti mau Pak Haji lagi. Nggak belum nih. Ya, kayaknya hubungan kamu dengan Sarah jadi nggak jelas. Iya kan, Wan? Papa tujuannya memperbalukan Pak Haji. Oh, enggak, enggak. Enggak, Wan. Ini buat ngebicarain soal hubungan kamu dengan Sarah. Soal persiapan. Soal nyari jadwal. Gitu ya, Pak? Iya. Oke, Pak. Nanti Fandi akan ngundang Pak Haji. Yawang kru. Yawang kru juga. Eh, atur. Oke, Pak. Maaf, Pak. Ya, tersinggalkan ya, Pak. Assalamualaikum, Pak Haji. Waalaikumsalam, warahmatullah. Pak Haji, si Kipli nggak mau pulang. Saya jadi nggak enak sama Pak Jul. Nanti disangkanya saya lagi yang ngebacak anaknya. Sekarang saya baru tahu kenapa si Kipli betah dan bahagia tinggal sama Bu Endang. Sebab Bu Endang begitu keibuan. Pak Haji, eh, tapi si Kipli gimana ya? Saya nggak enak nyuruh dia pulang. Nggak tega. Ya, udah nanti kita coba pikirin lagi ya. Sebab si Kipli ini udah ngalamin hal-hal yang berat buat anak-anak seumuran dia. Jadi kitenya yang mesti sabar, pelan-pelan, hati-hati. Iya, sih. Tapi saya jadi nggak enak benar sama Pak Jul. Si Jul musuhnya bersyukur. Sebab Bu Endang begitu keibuan. Pak Haji, tuh dua kali bilang saja keibuan, keibuan. Pak Haji, saya mau ambil cucian dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, warahmatullah. Eh, kenapa lo tenggorokan lo? Hah? Selak tawun lo. Hak-hak-hak-hak. Kita harus atur strategi, Sarah. Karena acara makan malam ini adalah acara balas dendam papaku terhadap babi kamu. Iya, papaku merasa dipucundangi waktu tempoh hari ngobrol-ngobrol soal pendidikan di rumah kamu. Kata babi itu cuma diskusi. Iya, tapi papaku merasa kalah. Dia kan lama di Amerika, terus tiba-tiba dia dikalahkan sama babi kamu yang... Yang apa? Eh, sorry maksudku, babi kamu kan nggak sekolah di Amerika. Kalau begitu babi tidak akan datang. Karena aku tidak mau babi dipermalukan. Ah, justru itu Sarah, Sarah, Sarah. Oke, kalau gitu kita... Sini, sini dulu. Kita atur strategi dulu, makanya aku bilang atur strategi. Karena nanti kita nggak akan jadi kawin. Papaku nggak akan mau lagi membicarakan soal rencana perkawinan kita sama babi kamu. Kalau kita kawin lari nggak mungkin kan? Nah, ini. Aku yakin pasti nanti malam papaku nggak akan ngajak diskusi lagi sama babi kamu. Karena dia akan mengalahkan babi kamu dengan cara sopan santun di meja makan. Makanya kamu pelajarin buku ini sama babi kamu. Kamu juga nggak tahu kan? Bener, Jul. Buah Endang itu perempuan yang keibuan. Bukan cuma itu, Pak Haji. Dia emang masih cakep banget, masih cantik. Iya. Tapi kita bukan ngomongin soal buah Endang nih sekarang, Jul. Kita lagi ngomongin si Kipli. Ya kenapa anak lo si Kipli tuh justru lebih betah tinggal sama buah Endang dibandingin sama lo. Yang bapaknya sendiri. Ya emang itu yang lagi saya pikirin. Kenapa saya nggak langsung aja ngelamar buah Endang. Buat jadi bini saya, bakal jadi ibunya Kipli. Hah? Iya kan? Si Kipli jadi punya ibu. Udah gitu dia nggak perlu penyesuaian lagi. Si Saprol juga jadi punya bapak. Nah itu yang justru lu mesti pikirin, Jul. Lu bisa nggak nyesuaikan diri jadi bapaknya si Saprol? Iya ya? Si Saprol, Jul. Aduh. Jadi orang tuanya, mesti sabar-sabar deh. Kalau nggak capek sendiri pusing. Iya. 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 Tapi kayaknya bisa. Kayaknya bisa, Paji. Lu yakin? Yakin bener, Paji. Iya. Tapi buah Endang nggak mau ngambil lu. Hah? Lu kenapa, Paji? Eh. Paji, saya kan udah sembuh. Udah sehat. Eh? Udah bisa kerja? Ibarat kata, udah berfungsi seperti manusia yang sehat, yang bisa bertahun jawab. Iya, iya. Iya. Iya, iya udah. Gue pulang dulu deh. Lu kerja yang bener ya. Eh, Paji. Terus gimana menurut Paji? Soal yang saya omongin tadi. Soal yang mana lagi nih? Soal saya mau Bu Endang. Hahaha. Itu sih urusan pribadi lu ya. Gue kakak ikut campur. Eh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bu Endang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya ampun. Lu udah pada kayak kebawa kekenyangan aja lu. Bangun, bangun, bangun. Siapa yang kekenyangan? Justru kita ini lagi kelaperan. Kita puasa. Hah? Ini yang dianjurkan Pak Haji. You know? Untuk mengendalikan nafsu. Berhubung kita gak bisa kawin. Belum bisa nyari duit sendiri. Kita puasa. Itu yang dianjurkan sama bertuak lu. Yaudah makanya kita latihan biar cepet rekaman. Yuk. Eh. Pegang gitar aja gue gak kuat. Men. Bangunin gue dong. Gue gak kuat. Ya. Gue gak kuat nih. Gue gak kuat bangun gue. Lu. Van. Semenjak lu kenal si Sarah. Begitu banyak nih musibah yang kita alemin. Iya. Yaudah. Ntar buka puasa di rumah gue. Oke. Udah ada jam makan malam. Asik coy. Yang beneran. Bener. Ayo makan yang latihan yuk. Hei. 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 Semangat. Semangat. Oke. Bro. Gue gak mau lewat situ bro. Pli. Bapak lu lagi gak ada di rumah lu. Sekarang bapak lu di kebun. Lewat sini aja. Pli. Pak Anton yang mau kita antar pakaiannya. Ya. Rumahnya di situ tuh. Deket rumah lu. Lu antar sendiri ya. Pli. Lu mulai ngerepotin lu. Gue mulai kesel gara-gara lu tinggal di rumah gua. Lu gak ikhlas? Iya. Gue gak ikhlas. Kenapa? Gak dapet pahala lu bro. Dia. Kesel. Gak dapet pahala lagi. Tapi ibu lu dapet pahala. Alah. Loongin anak kecil kayak lu ya. Pahalanya gak seberapa. Kecil. Lu durhaka sih. Gue yang durhaka. Pli. Gue kasih tau ya. Dimana-mana. Anak yang durhaka sama bapaknya. Bukan bapak yang durhaka sama anaknya. Bentar lu. Kalo lu udah gak punya bapak. Tau rasa lu. Kalo lu punya bapak kayak bapak gue. Baru tau rasa lu. Lu mau tau rasanya. Lu suruh aja ibu lu kali sama bapak gua. Di tabok lu tiap hari. Dia hasil dicuci ibu lu. Dipake buat beli togel. Mau gak lu? Iya iya. Yaudah yaudah yaudah. Gue lewat sini. Gue lewat sini deh. Dari tadi Bapak B kagak liat kobokan buat cuci tangan. Ya gak ada B. Kita kan makannya pake pisau dan garpu. Ini pisau. Ini garpunya. Makan pake pisau? Apa yang gak berdarah-darah menurut kita ntar? Pisau nya itu buat motong-motong daging. Terus potongan-potongan daging itu dicocol pake garpu. Lalu diarahin ke menurut kita. Susah ngebayangin dah. Langsung praktek aja ya be. Makan lagi ribet. Asyoboh. Kita bikin sih. Be. Sini Be. Bawa bukunya juga. Bapak Bia duduk sini. Bapak Bia duduk sini. Pertama-tama. Buka serbet. Lalu letakkan di atas pangkuan Anda. Makan malam. Diawali dengan pre-dinner drink. Atau minuman pembuka. Yang biasanya mengandung alkohol. Baik. 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 Buka. Buka siapa cantikan yang beliau untuk fokus rata bukan? Atau minuman seharpat lewat yang pare owner ? Ban genre, pelimat mengandung. Terimakas. Atau minuman juga. Lalu di olipu. Itu untuk rata ada khawatir bukan? Banyak tanda-tanda mulai nyata Pembuatan dosa yang gak biasa Usang ibadah selalu lupa Aduh jaman mau jadi kayak gini Sibuk berebut bukan saling memberi Hasil mencuri pilihannya prestasi Duit korupsi dianggap kejegi Aduh jaman mau jadi kayak gini Sibuk berebut bukan saling memberi Hasil mencuri pilihannya prestasi Duit korupsi dianggap kejegi Ya Allah inikah tanda kiamat sudah dengar Tapi kenapa orang-orang katanya ketobat Ya Allah inikah tanda kiamat sudah dengar Ya Allah inikah tanda kiamat 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 Ya Allah inikah tanda kiamat